Hai ya berjumpa lagi dengan channel pada video kali ini saya akan melakukan unboxing dan tips lah ya kayak tips gitu berhubungan dengan aki aki kering nih ini saya unboxing dulu nih dia ke baterai charger gitu baterai baterai charger sih charger aki jadinya ntar link produk saya taruh di kolom deskripsi ya ini sebenarnya saya udah saya buka saya unboxing ya penampilannya seperti ini Hai tapi minusnya nih kemarin saya cek-cek ternyata karet ininya kurang satu nih karet hitam yang jadinya ini saya lapisin dengan apa namanya lakban bukan lakban solasi listrik ya di spesifikasinya jadinya ini bisa voltage-nya 13,8 volt ampere nya 2 ampere pokoknya ini cara-caranya ada di sini nanti Hai nanti lebih jelasnya di apa di lapak yang saya beli jadinya spesifikasinya Hai ini menggunakan colokan kayak gini Hai kabelnya kurang lebih 60 sentian terus ini ada buk capit buat ini Hai buat ngecasnya ya yang hitam itu posisi negatif dan ini yang merah positif ya kita geser dulu jadi Hai saya udah ada aki nih aki kering aki kering Hai ini aki keringnya sudah low dah Hai apa namanya udah Hai kurang ngangkat Hai jadinya ini saya bikin saya rakit sendiri di sini bebannya saya menggunakan dua lampu Hai dua lampu 25 watt masing-masing Hai saya hubungkan sebelah sini lalu nih ada saklarnya Hai jadi kalau kita nyalakan nih ya setelah dicek-cek ternyata ini sepertinya dia lampunya bisa nyala tapi indikator nih nggak nyala karena indikatornya ini diperlukan minimalnya katanya 12 volt tapi tadi sebelumnya sebelum saya bikin video kali eh video saat ini eh dia indikatornya tuh menunjukkan 7 volt kemungkinan ini udah di bawah 7 volt dia nggak ngangkat ini jadi kita cas dulu ini kondisi awalnya ya kondisi awal lampu sangat redup Hai nanti kita cas pakai caset casan nih kita cas kemungkinan kurang lebih dua jam gitu ya udah kita cek jamnya Hai kita mulai di 640 langsung aja kita cas ya Hai langsung skip nanti sekitar jam 840 Oke Hai oh iya pada percobaan kali ini saya akan menggunakan nih nih alat wattmeter jadinya menghitung watt berapa Hai berapa sekali ngecas gitu selama dua jam ini kita reset dulu Hai nah kwh-nya udah nol Hai presenya nol Hai kosnya ini kita set ke ini kan dollar ya Hai kurang lebih 0,1 dolar per kwh kita set oke Hai Hai pertama-tama kita harus lepaskan ini capitnya ini tersingkirkan dulu lalu kita pasangkan capitnya ini merah positif hitam negatif ya kutub negatif-positif ya kesan kan seperti ini saja ya indikator nyala ya langsung aja kita cas ya boleh mengisi terlihat berapa wat ya tiga wat kisaran 3-4 watt lah semakin lama semakin naik mau bisa lima wat semakin lama semakin naik kemungkinan ini sekitar 25 watt sih udah 7 watt 13 18 19 19 belum 18 watt ya 19 lah kita tunggu beberapa saat satu lagi ya ya ini udah kita tunggu beberapa saat ternyata konstan di 28 Watt Hai Oke langsung aja kita tunggu dua jam kemudiannya ya ya Hai sekarang jam 831 ya ini pas kita cek ternyata chargerannya sudah nggak ngisi lagi tadi kan naik turun-naik turun gitu kita cek diwat meternya di atas sudah 2,5 watt kemungkinan besar sudah akinya ini sudah terisi penuh langsung aja kita coba cabut langsung aja kita coba cabut chargerannya cuma anget sedikit banget nggak sampai bener-bener anget ataupun panas kita coba cabut kita kesampingan dulu ya ini akinya kita coba akinya juga nggak terlalu panas dengan ada kalau anget doang angetnya pun tidak over nggak terlalu panas nggak terlalu hangat lalu kita coba coba untuk sambungkan ini lampunya ya sudah terang baterainya indikatornya belum penuh cuma 4 hijau 12,4 ya turun 12,3 turun ya cowok terus naik turun stabil di 2 dan 3 stabil di 12,1 pengecasan kurang lebih 2 jam kurang ya dan kondisi lampunya sudah terang beneran ya tidak seperti yang pertama tadi mungkin cukup sekian untuk video kali ini terima kasih telah menonton bye 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 Sub indo by broth3rmax